Intro Pemirsa kembali lagi obrolan kita bersama Ibu Fenulia dan bagaimana dengan dia bergabung bersama MKN khususnya dengan mempraktekan mindful parenting, apa aja sih yang membuat seorang Ibu Fenulia akhirnya menemukan solusi yang tepat bagi perkembangan anak-anaknya kita ulangi lagi ya Vin, kita lanjutin lagi, tadi dalam keadaan yang frustrasi saya terus merasa sangat appreciate bahwa kamu itu tidak hanya menyalah aja, tetapi kamu mencari solusi yang tepat bagi anak-anakmu kalau saya tidak salah dengar bahwa kami telah menemukan solusinya gara-gara MKN punya broadcast bisa diceritakan mungkin dari seringnya saya menerima broadcast dari MKN terutama mengenai mindful parenting itu membuat saya tuh kepengen tau, apa sih itu parenting itu saya kepengen bener-bener kepengen cari tau, jadi setiap kali dikirimin saya baca setiap kali kirimin saya baca tapi tidak cuma dibaca gitu loh tapi saya istilahnya itu seperti saya cernah gitu loh masuk ke sebelah kiri cernah-cernah-cernah terus udah gak keluar lagi gitu loh dari sekian banyaknya broadcast yang masuk itu bikin saya sadar oh ternyata kita tidak bisa mengharapkan dari anaknya untuk bisa menerima gitu loh jadi dari sekian itu mungkin dari pihak orang tuanya sendiri dari mindful parenting itu jadi akhirnya kamu menemukan satu titik ya satu titik bahwa itu sebagai titik baliknya kamu gitu bahwa dari mindful parenting itu kamu tidak boleh lagi mengharapkan bahwa perubahan itu dari orang lain walaupun itu anak kamu sendiri gitu ya jadi itu konklusi yang kamu dapatkan dengan mindful parenting ya karena karena juga mungkin kita sebagai orang tua bisa apa merasakan gitu loh dari pihak anak mungkin mereka perlu kita orang tua dan kita juga orang tua kan perlu dukungan anak-anak dong jadi gak bisa kita egois gitu loh mungkin dari situ saya mulai merubah gitu loh mencoba berempati ya jadi apa yang menurut anak dan menurut saya baik dan itu bikin anak saya bisa happy mungkin saya dukung gitu tapi dalam segi positif tentunya kalau negatif ya terus terang saya pasti tolak gitu oke jadi lewat mindful parenting kan selalu dikedepankan bagaimana orang tua itu menempatkan empati begitu tinggi gitu ya jadi akhirnya apa yang kamu lakukan kamu mencoba memposisikan diri kamu sebagai anakmu itu untuk sementara ini saya coba mencoba untuk mengikuti mungkin apa sih yang anak ini inginin oke apa sih yang harus saya lakukan supaya anak itu happy gitu loh berarti lewat mindful parenting itu minimum ya minimum dengan mindful parenting itu membawa sebuah kesadaran pada dirimu itu sehingga kamu tahu bahwa cara yang terbaik adalah bagaimana aku buat empati dengan anakmu nah setelah kamu memposisikan dirimu di tempat anakmu apa yang kamu temukan ketika kamu jadi anakmu itu khususnya dengan hubungan antara anak dengan dengan bapaknya itu tadi apa yang kamu temukan dengan mindfulness saya rasa nggak ada ruginya kali ya saya coba untuk terus seperti itu gitu loh karena dengan itu anak itu jadi semakin deket gitu loh jadi intinya adalah ketika kamu mencoba memposisikan diri kamu terhadap apa di posisi anakmu jadi bagaimana kamu merasakan kebahagiaan dia ketika bersama dengan papanya yang tidak bisa setiap hari gitu ya jadi akhirnya kamu lebih bisa mengertiin dia bahwa ada satu kebutuhan yang tidak hanya cukup diperankan oleh seorang ibunya gitu ya jadi disitu kamu merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh anakmu dengan cara kamu berempati gitu ya tapi mungkin sebelum kamu tahu tentang MKLens sebelum kamu tahu tentang Mindfulness Mindful Parenting ini mungkin kamu juga akan bingung dari apa yang harus kamu lakukan dan mungkin kesalahan itu akan lakukan terus-menerus ya sehingga kamu mungkin juga itu kejadian secara tidak sadar ya secara tidak sadar mungkin itu sudah berulang-ulang gitu loh karena mungkin terlalu egois terlalu cemburu mungkin juga ya jadi sekarang kamu merasakan suatu hubungan lebih bahagia tentunya ya antara jadi anak sama dirimu ataupun sama pasangan kamu gitu ya jadi disini intinya itu adalah bahwa kamu telah menemukan solusi mungkin bisa dipraktekkan untuk semua hal ya mungkin termasuk bagaimana terhadap orang tua kita gitu ya dan semua kita bisa bisa lakukan itu dengan empati oke terakhir Vino kira-kira kamu kan sudah merasakan manfaat seperti ini apa sih yang ingin kamu sampaikan ke pemirsa tentang MKLN atau tentang Mindful Parenting ini oke mungkin kalau saya secara pribadi itu tidak ada ruginya kalau kita menerima broadcast apa salahnya kita baca kita cerna jangan langsung dihapus gitu loh karena ini memang benar-benar terbukti buat saya karena dari MKLN ini khususnya untuk Mindful Parenting membuat saya jadi sadar bagaimana saya secara mendidik anak mendekatkan diri pada anak menjadi anak itu happy dan saya juga sebagai orang tua happy mungkin itu aja terima kasih Vino sama-sama pemirsa kita sudah mengikuti apa yang kita perbincangkan bersama Bu Fenolia dan kita menemukan banyak sekali solusinya dan kita akan lanjutkan setelah yang satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati